ini buah seporan ini ini pak, yang disebut oh iya ini, ini nah ini ceritanya bagaimana dia? sebentar, saya hijau ini, muda ini kan masih hijau juga pak baru menuju ke kuning menuju ke kuning? iya untuk memberitahu kepada teman yang belum tahu pak tapi kuning nanti dia merah? iya merah itu saatnya selain gugur dari tangkanya, ini layu nanti batangnya? iya oh, kalau gitu ini bisa kita manfaatkan untuk bibitnya? iya bener posisinya sekarang pak ini satu kilo, ini satu juta pak, iya tapi bijinya sebut-butuh banyak juga tuh tapi iya, tiga ribuan tiga ribu biji baru dapat sekilo ini jantannya? iya ini jantannya ini, batangnya ini? batangnya kayak batik ini baru buahnya, ini agak ada titik-titik merah di pinggirnya, kalau yang tidak laku, nah ini sengaja saya bikin begini supaya saya berlaskan sama teman ini yang tidak laku supaya jangan mereka nanti jual kejala kirim ini, kesian orang di sana hmm barang yang tidak laku kita jual bagaimana pak? karena mau kejar uang kan? karena ini harganya satu juta sekilanya yang mana? yang mana satu juta? yang biji ini nih? yang ini ya oh yang spora ini saja? iya yang spora ini satu juta? iya satu juta satu kilo pak, tapi isinya nanti satu kilo tiga ribu satu kilo tiga ribu, tiga ribu ini apa? tiga ribu spora, tiga ribu spora ya karena ringan ya, ringan sekali dia iya, kecil-kecil dia tau tapi tadi bilang batang itu maksudnya ya ini, ini kan gerigi pak ah ini yang tidak laku? tidak laku ini, yang kata ini umbinnya yang kata ini itu ada yang bawa satu karung pak mungkin tidak mengerti juga yang ini ada umbin yang pikir? iya, saya kan tahu mana yang laku, mana yang tidak ini nih pak, ini kalau di belah ini putih ini dia isinya kalau yang itu belahnya warna? kuning, kaya kentang persis warna kentang kayak keladi putih tidak, tidak laku seperti itu pak oh begitu cari batang yang loreng ya? iya, yang loreng kayak ini oh batang yang berbulu tidak ya? oh yang batangnya bergerigi seperti ini? tidak, tidak laku kata dia hmm, buahnya apa sama pak? kalau super ini kita tanam pak satu musim saja sudah di atas 1 kg dia punya umbin satu musim? satu musim adalah 8 bulan itu 8 bulan ya? 8 bulan itu bertanam Oktober panen, ayo panen bulan Juni terus ini akan ditanam bulan 9 oh bulan 9 itu bertanam? iya kalau tanam sekarang? kurang bagus? kalau tanam sekarang asal mampu sirap oh air saja? utamanya air iya kalau lebih baik tanam di polybag ataukah di lahan? ya kalau dalam jurnal yang besar di lahan seperti yang saya katakan 20 ribu per hektar atau di polybag kita mampu tanam misalnya 100 ribu per hektar nah itu iya sambil belajar polybag nah kalau polybag kita tanam saat sekarang juga ini bulan akhir April itu yang penting air saja? iya di polybag itu yang penting air bahkan ini? saya nanti akan samaikan ini di pokok kecil ini saya akan samaikan sekitar bulan Juni pak oh semai dulu ya? iya samaikan di pokok di polybag nanti jadi anakan, anakan yang saya kebun saya, saya tanamannya ini tok buah katak tok, tapi katak yang super kita tidak mau tanam yang kecil itu hasil kokeran? nah ini langsung dulu itu sudah tanam? ini langsung tanam oh kalau ini yang langsung tanam ya? ini langsung tanam pak kalau ini yang harus pas koker dulu tapi nanti hasilnya sama juga hasil akhirnya? sama sama, satu musim minimal 1 kg umlinya nah kenapa saya pilih ini yang super? supaya nanti saya dapat kataknya lebih banyak daripada ini, ini kataknya nanti mungkin 3, 4 oh kalau supir kataknya lebih banyak? lebih banyak, lebih susah di belasan kalau yang ini kataknya? kalau yang belas ini bisa juga ini tanam langsung bisa oh semua semua bisa, hanya nanti hasilnya itu sedikit berbeda dari hasil kataknya di katak yang kurang kita tapi kalau umbinya tetap sama? tetap, satu musim, satu tidak itu sudah pasti nah kalau mau dua musim 8 x 2, 16 bulan oh artinya panen itu terbentuk kita? terbentuk kita pak tidak perlu buru-buru panen, takut rusak dan sebagainya tidak kan dia dorman kalau misalnya satu musim kita tidak panen dia diam-diam lagi 800 api nih, 4 kg jadi banyak orang yang suka beli ini 100 ribu misalnya, dia dapat 800 biji pak karena banyak ya? iya kan, 800 biji baru dengan yang super ini atau gimana? nanti dari segi pembesaran ulinya lebih cepat yang super? yang super, dan nanti buah kataknya lebih banyak ini oh misalnya yang kecil itu buah kataknya mungkin 4, 5, tapi kalau ini bisa belasan hmm tapi ini tadi sedikit saja hanya berapa up untuk 1 kg 1 kg ya? iya begitu juga yang ini umbinya ini umbinya? misalnya kalau yang minta misalnya 30 up pak 30 up, kita kembangkan yang begini ini umbinya bawanya ini umbinya bawanya ini umbinya sebetulnya awalnya asalnya dibuat dari buah katak iya 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 betulnya nah kalau bilang 10 up itu kalau 10 up, nanti kan 1 on pak nanti ini hmm iya, karena besar buah ini iya 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 sepuluh saja sudah 1 kg ini hmm sepuluh ini 1 kg pak nah kalau, kalau bibit nanti kan harga beda pak tidak, itu bisa sampai 50 ribu nanti nah kalau 10 up berarti sama dengan harganya 2 ribu ini ini sepuluh up 1 kg? 1 kg ya tapi ini penghasil katak atau buahnya nanti jumlahnya ini yang lebih banyak pak kalau tanam yang 1 on itu kalau menurut teman-teman saya dari Gunung Kidul saya disarankan untuk tanam yang 1 on yang 10 up terima kasih